Intro Dari Bonde Mulango Ya silahkan Bonde Mulango Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukirillah wa nikmatillah Alhamdulillah wa ta'ala quatai labillah Para peserta Forum Demokrasi Koruntalo Saya dari Bonde Mulango Mewakili Bonde Mulango Langsung saja Tadi sudah disampaikan secara detail Oleh senior-senior saya di sebelah kiri Kami ingin Memastikan kembali bahwa memang Laporan penyenggara pemerintahan Daerah ini merupakan fase yang Sangat penting memang Dari fase pelaksanaan penyenggara Pemerintahan ini fase yang sangat Penting juga bagi kepala daerah Dalam rangka melaporkan Laporan penyenggara pemerintahan daerah Saya LPPD kami sampaikan bahwa Memang secara tidak sadar juga Kami-kami di pemerintah daerah Bonde Mulango Di daerah juga lain Sudah menyajikan juga Informasi laporan penyenggara pemerintahan Walaupun juga secara parsial Contoh Capaian kinerja makro IPF kan diposting juga di media sosial BPS juga Indeks kesehatan masyarakat Itu juga sebagai informasi Karena memang Format atau skema penyediaan ini juga Kami yakin Kami yakin kalau juga Disajikan secara Sistematika Pasti masyarakat tingkat bawah juga Belum paham Karena memang Setiap kali Pemerintah daerah pun Indeks kesehatan masyarakat IPM Indeks desa membangun Itu juga Itu merupakan laporan juga Sehingga masyarakat juga bisa melihat Kemudian juga terkait dengan Opini atas laporan keuangan Itu juga dipublish Secara tidak langsung Sudah dipublish sebenarnya Di media sosial Kemudian ringkasan Realisasi penerimaan pengeluaran Itu juga ada di Di koran-koran Di media sosial juga itu ada Kemudian Inovasi Daerah Secara tidak langsung Diinformasikan ke Masyarakat Yang berikut terkait dengan Kini pertanyaannya Ketika Bapak mempublis Hanya sebagian-sebagian Misalkan saya membaca Yang sebagian Apakah Bapak bisa menjamin Saya akan membaca Yang bagian lainnya lagi Makanya itu Ini kan memang Makanya Makanya memang Di undang-undang Diperintahkan Secara utuh Dan Di tiga media sekaligus Memang Di aturan menjelaskan Pasal 23 RLPPD Dipublikasikan Paling sedikit Tadi Pak Ini sampaikan Tiga media cetak karya Atau media online Papan pengumuman Yang mudah diakses Kemudian C Website Website resmi pemerintah Itu juga salah satunya Itu merupakan informasi Ya Tapi secara keseluruhan itu Tidak hanya Kalau sudah di website Berarti Tidak perlu Di media cetak Kalau kami Di Bodimbulango Ada 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 Majalah Yang Kampung Bodimbulango Seringkali juga Kami Ini di Di majalah tersebut Memang seringkali juga Kami publish Di Di majalah kami Tidak hanya juga Di website Tidak hanya juga Di papan informasi Media cetak Tapi kami juga Ada Ada majalah tersendiri Itu sebagai media Kami Menginformasi Ketika masyarakat Yang berikut juga Ini juga yang Jadi Jadi Yang satu Jadi ghosting juga Terkait dengan Pemaksulan Karena memang Tadi Pak Suar Lapananda Sampaikan bahwa Ada dari Dari Jember Ada dari Talaut Yang menalib itu Gara-gara ke Amerika Dimaksudkan Ada juga Gara-gara Dia kawin lagi Acing pikir Waktu di Ini Tetapi itu dimaksudkan Bukan karena Kesalahan administrasi Laporan Itu murni Memang kesalahan Yang aturan Larangan Kepala daerah Tetapi kalau ini Kami lihat Di teman-teman Di Kemendagri Dirjen Oda Belum ada Sampai dengan Pemajulan Karena Dengan adanya Tidak mempublis RLBPD Kami sampaikan Kembali lagi Mungkin karena DPR Tidak Tidak ada Yang mencoba Melakukan Contoh Ini Laporan Dalam hal Dalam hal Kepala daerah Tidak menyampaikan Laporan penyenggaran Pemerintahan Desa Eh daerah Mohon maaf Ringkasan Dan laporan Ringkasan penyenggaran Pemerintahan Kepala daerah Dikenai sanksi Administratif Teguran tertulis Oleh Mendagri Untuk Gubernur Dan Gubernur Untuk Daerah Bupati Wali Kota Dalam hal Teguran tertulis Disampaikan pada Ayat 1 Telah disampai Dua kali Berturut-turut Tetap Tidak dilaksanakan Kepala daerah Diwajibkan Mengikuti program Pembinaan khusus Pendalaman Bidang pemerintahan Yang dilaksanakan Oleh kementerian Serta tugas Kewendangan Dilakukan oleh Wakil Kepala daerah Yang berikut juga Terkait dengan LKPJ Dalam hal Kepala daerah Tidak melaksanakan Kewajiban Melaporkan LKPJ Kepada DPR Maka DPR Dapat melakukan Hak Interpelasi Tadi Kepada Gubernur Apabila penjelasan Kepala daerah Penggunaan hak Interpelasi Tidak diterima Maka DPR Provinsi Kabupaten Kota Melaporkan Ke Pemerintah Pusat Kalau di Gubernur Kalau di Kabupaten Kota berarti Ke Gubernur Apabila Ini juga Apabila Sanksi telah disampaikan Dua kali Berturut-turut Tetap tidak Dilaksanakan Kepala daerah Diwajibkan Mengukuti Program Pembinaan khusus Kedalam bidang Pemerintahan Yang dilaksanakan Oleh kementerian Serta tugas Dan kewenangan Yang dilaksanakan Oleh wakil Kepala daerah Pembinaan Ini juga Konteks Apakah Ke arah Situ Juga Pemakjudan Ini memang Pembinaan Beda dengan Ada penjelasan Terkait dengan Pemberhentian Sementara Pemberhentian Itu memang jelas Kalau dikaitkan Dengan Pelanggaran Sumpah Janji Bahwa Di Sumpah Janji Itu kan Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Secara Menyeluruh Jadi wajib Apakah Tidak Mempublish RLPPD Ini bukan Pelanggaran Undang-Undang Tadi juga Ternyata disampaikan Bahwa Ada juga Penilaian Dari Mahkamah Agung Untuk melihat Seisi itu Apakah Pelanggaran Administrasi Itu Bisa Juga Dimaksudkan Atas Pemerintian Saya kira Juga Sampai Dengan Sekarang Cuma Hal Berkaitan Dengan Tidak Dipublish Itu Belum Ada DPR Memaksudkan Tidak Ada Sampai Di Belum Ada Jadi Maksud Bapak Harus Dicoba Dulu Oleh DPR Tapi Kami Jelaskan Secara Normatif Pada Dasarnya Informasi Kami Juga Pemerintah Daerah Telah Melakukan Penyedia Informasi Walaupun Itu Sifatnya Parsial Informasi Melalui Media Sosial Pemerintah 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 Pemerintah